Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Ria Sabri Mita dalam Headline News Harian POSKOTA Edisi Sabtu 14 Agustus 2021 Langsung saja pemirsa kita masuk ke berita yang pertama Manchester United akan berjumpa Leeds United dalam pertandingan pembuka Liga Inggris 2021 Di Old Trafford pada Sabtu malam Laga ini diprediksi akan berjalan menarik karena rivalitas kuat antara MU dengan Leeds sudah terbangun sejak lama Kedua tim terakhir kali bertemu di pekan pertama Liga Inggris pada musim 1970-1971 Dimana saat itu Leeds sukses menekuk MU dengan skor 1-0 Namun, MU memiliki rekor apik saat menghadapi Leeds di Old Trafford dengan tidak pernah mengalami kekalahan dalam 16 kali pertemuan Bahkan, di musim lalu tim Asuhan Ole ini sukses menaklukkan Leeds dengan skor 6-2 di markas kebanggaannya Raihan tersebut tentu menjadi modal berharga bagi skuad The Red Devils Namun, meski begitu, keeper kawakan MU The Gea tetap akan mewaspadai permainan cepat Leeds United Jadi jangan lupa saksikan keseruannya ya Beralih ke berita kriminal Polres Metro Jakarta Utara meringkus seorang pemuda asal Kampung Bahari Tanjung Priok Yang nekat membegal pengendara motor karena kecanduan judi online Kronologi kejadian bermula saat tersangka BR pemuda pengangguran yang kecanduan judi online ini Kerap nongkrong di pinggir rel kereta kawasan Kampung Bahari untuk mencari mangsa Tak lama, BR melihat pengendara motor berboncengan sedang menepi Melihat kondisi itu, tersangka pun menghampiri dan tidak pikir panjang Membacok korban di bagian punggung setelah mengeluarkan sebelah kapak Saat melihat kondisi korban sudah tak berdaya BR langsung tancap gas membawa kabur motor Suzuki Satria milik korban Sementara ke Polres Metro Jakarta Utara, Kombespol Guru Arief Darmawan mengungkapkan Selama ini, tersangka BR memang menjadi target operasi atas kasus begal dan juga judi online Tuhan waria menggerudukan Torduk Capil DKI Jakarta untuk mengurus dokumen KTB elektronik yang sudah lama dihidang-hidangkan Raut Sumringah terpancar dari wajah Sumanto alias Dea 25 tahun Usai menerima kartu identitas diri berupa EKTP yang sudah ditunggu sejak 3 tahun lamanya Dea merupakan salah satu dari puluhan wanita pria atau waria Yang terdiri dari transgender dan transkuan yang menggerudukan Torduk Capil di Jalan Legend S. Farman Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat Dia mengatakan sudah 3 tahun tidak mempunyai EKTP karena hilang Dan saat mengurus di wilayah tempat tinggalnya tidak pernah jadi akibat masalah belangkong Waria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat ini memutuskan membuat KTP Dengan alasan semua syarat mengurus sesuatu harus memiliki identitas Itulah tadi pemirsa sejumlah informasi yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.poscota.co.id Saya Triasa Bermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum